Hai iya dalam aning ya lagi karo dek 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 kaya lurai ngumpul-ngumpulan singgah terhadap mulai lagi panitia singpengertian garing ngomong bayar sound system karo kaip dukun pengantin alhamdulillah wismandan arep bayu niki mandan arep nambah tunangan winyal alhamdulillah mingin nambah kuro sampe jane arep orate kabar-kabarna tapi indilah dilalah kersaneng Gusti Allah kulo saking pihak keluargi kulo saking pihak keluargi calonik lompon kesepakatan beten modern Marengi birso Sintan-sintan untuk itu nangan tapi jeneng tangga saking senengnya tangganan uprawan tua turis parpayu gaya dipotot disok nang story badu nang nang story was a utang gale lamaran tanggal nom tanggal tua nambah kewenangan korek-korek ini kutong story WhatsApp nang youtuber-youtuber niko jere nih jadi youtuber tapi njuku njuku tes kan story WhatsApp kan jenora modal banget bu tunangan ewongkong go konten mbak ngeku diunggah tong tiktok tong gene YouTube lo mulai kaget saking pihak keluargane calonikulo mereka laporan dengki bis anu rame yang busapa sing ngabar-ngabar nyebura ngerti onuhnya ngarep meneng-menengan bayu jeneng nambah tunangan pak pulau kerencana sing ayam-ayam maun tapi skadung viral datus kloparempir songgih panceng klop dihibah pun di lamar mulanya klopuasa lo ngantin lurang lirik nyong sih puasa lah ampun entuk patang mulang kenapa Kulo tirakati puasa dan bener-bener guselomari ngiri dolan rohmat kali Kulo calonikulo ngepuasa kulo ngepuasa rencana nek antuk kembata laken ngesuk nek lebar icap kobul sah-sah terus bojenenya ngundulangi nyong wadul ikurtaun lapu ya lo isperawan mepet banget ikinyo sing tekpili Alhamdulillah Niki calonikulo santrinipun mbak kudori kiai saking tegal reju api maglang asri nek saking temanggung Alhamdulillah anaknya bos mbak ko jadi rencana nge sukle berijap kobul jalan-jalan karo bojoku karo ditulangi mbak ko nge sukle berjalan karo biasa utut mbak ko rauh senopo dalam pahit nek kalau nyura percaya pak jalan gerong jatuh cinta anu taik kucing rasa coklat ya yang bok jere Sapa mbak ko rasanya gurih campurin micin ke rumah sakku alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Waqafah Wa salatu wassalamu ala nabiya al-mustafa Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidri wa al-wafa waqafah asyahadu an la ilaha illallahu wahdahu wa shariqa la wa allahumma salli'ara sayyidina muhammadal fatih lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqi bilhaq wal hati ila sirati kal mustaqim wa'ala adihi haqqadrihi wa mikdarihi al-adhim amma buat hadara talmukhtaramin wal-mukaramin poro adim poro ulama porasatid ustadah ingkang tansah kula hormatinu ninjengkang tansah kabula muliakan wabila khos dumateng akhirnya kiram panjeninganipun bopo kiai wito harsono selaku imamu shola nurul ilmi ingkang tansah kula hormatinu ninjengkang kula cadung barokah ilmunipun wabila khos dumateng akhirnya kiram bopo kiai ahmad syamsuddin ingkang tansah kula hormatinu ninjengkang kula terang timi wabila khos dumateng akhirnya kiram bopo kiai musta'in sanjaya bopo kiai selamat ingkang tansah kula khos dumateng panjeninganipun bopo kiai supriyatno babila khos dumateng bopo kiai laman nurkholis ingkang tansah kula hormatinu ninjengkang tansah kula tong atifatwa soho dawoh dawoh ipun wabila khos dumateng sedaya poro ramokkiai poro bopo kiai poro sesebup ini sepuh di sepuh kasepuan wonten inflata sawangan bunton ingkang beten wakit dalam sebatas mo karimipun saistu beten ngirangi rostak timkawul ingkang kula pundi pundingkang kula tong atinu ninjengkang dahat kinormatan domateng forum komunikasi pimpinan kecamatan atipala bapak jamat atiwem wakili bapak dan ramil atiwem wakili bapak kapolsek saking sektor kecamatan atipala atiwem wakili beserta anggota ingkang tansah kula muliakan wabila khos dumateng sedaya poro pengemban pengembating projo poro punggawa punggawaning projo aparatur pemerintah desa desa bunton wabila khos dumateng panjeninganipun bapak sudin selaku kepala desa bunton beserta ketua tim penggerak PKK desa bunton ugi sakpung kewoni pun bapak sedes bapak kardes bapak ketua gmd bapak ketua pbd bapak kaur bapak kaum bapak rw bapak rt wantan ingbunton mogi-mogi berkah pangkat dan dosakan masulahat lanambahing manfaat amin Allahumma wabila khos kepada ketua panitia penyelenggara panjeninganipun ibu tusmiyati asih bopo kaur suyadno dan seluruh keluarga besar jama'iyah mushala nurulak ilmi saya minta tepuk tangan dulu dong tanggih sedaya rencang-rencang panitia mangan papaya dicampur tomat mangan kurame sambil berlayar panitia Tansa semangat karena kelambi seragamnya nyaranyar mudah-mudahan sedaya rencang panitia Tansa ditetapakan imani ditetapakan islami ditambah ihsane kabar dengan sehat panjang Yuswa Yuswa ingkang manfaat ingkang barukah pun paringi isti'umah datus jama'ah ingkang ahli ibadah amin Allahumma wabila khos domateng keluarga besar ahli wakif tanah mushala nuru ilmi ugi khususan domateng sedoyo sederik kula pandang sedengkang sampun sumare wantani alam barzah khususan menikokangi ahli wakif almarhum bopo parto sumarno bin fulan ibu yatin binti fulan mudah-mudahan ahli wakif ingkang sampun sumare wantan alam barzah pun paringi padang jembar kuburipun tipun kampil akan hisapipun tipun panggil akan wantan suarganipun Allah saya ulilahi lahumul Fatihah A'udhu billahi minashayyadunirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iya kena'budwa iya kena'usta'in ihdina suratul mustaqim suratul ladhina ana'amta alihim ghairil mazdubi alihim walabbalin rabbih firli wali walitaya walil mu'minina amin ugi-mugi kanti wawasan suratul fatihah memeniko tanah wakaf ingkang kagemusola nurul ilmi ahli wakif wantan alam barzah tansah kaparingan amal jariyah ingkang datu saken berkaipun wantan alam barzah amin Allahumma wabilah khos dematang tanfidya surya nang tutul ulama ranting punton pimpinan muslimat nang tutul ulama pimpinan fadayat nang tutul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencah-rencah ban seringkang keulah hormati keluarga besar karang taruna ibn ippnu jamiah molit simtuduro ringkang kulah banggakan beton sope dematang sedoyoporo agniya dermawan donatur mudah-mudahan para agniya dermawan donatur diparingi sehat panjang umur umur ingka manfaat barokah paringi mawadahwar mawasakinah sumrambah dumatang kita para jamaah amin Allahumma sedoyoporo tamu undangan ingkang sami juman ngadekora keduman banggonan malah nanggioneng isor gedangan duduk lembrakan senajan raka duman senek jajan mudah-mudahan keduman kerokmatan keduman kaperkahan keduman pitulungan bebasan setara bakalan doyan dedeme terandulit hampir orang mampir nyibla teraklet gerandong racondong panas pati ilu ilu rapadamilu seminggir kabeh rawe rawe rantas malang-malang putung mengkopang ajan jane tuntas jere pakluran jaluk diambung hehehe hehehe staya warga masyarakat sawangan poro-papa haji puhaca poro calon haji poro calon hajjah haudirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat al-rahimah kemallah selalu anan nabi muhammad kanjain nabi ngendika akan pilih laisal ghinah ngasratil ardi wala kinal ghinah ghinah nafsi sukih nih ku duduk saking kata ih pondok duduk saking tinggi nih pangkat tapi sukih nih kuong sing paling ayam ati nih wong sing paling tentrem uripe neki masyarakat segerumbul sawangan wongtenakan pengawasan israwal mi'raj atas rama mushala nurul ilmi ternyata nunggu dugi soane kulo sampai rong tahun setengah jadi kami tanggane meteng babaran nanti meteng maning Alhamdulillah sabare luar biasa gine nyeleng ngongin ngongin nabung ngongin jahit-jahit nabi nganti ceng saking keping ini ngawongtenakan pengawasan sehingga ngaji semeriah ini dalam waktu semalam bisa tukul kembang-kembang nih kembaran gawe temenan dan iku lampu kristal benganti dipasang berarti saking semangatnya grumbul sawangan tepuk tangan dulu dong buat panitianya sing keprok utangi lunaskabe semangatnya bantar ketara utangnya oke muka muka rejek ini sing barokah sak jani sering sangat kuleng ngawas tengg bunton tapi sekitar sembilan ribu lebih jiwa pemilih wonton ingginim bunton Alhamdulillah boton nonton sing bosan ngawas boton nonton bosan ngaji apa maning antuknya ngawas karo tanggane dewek tangga berat ampun dirubah mak lih mas enggak singkat terus makin niki setelane karena ngapun tan sangat suaranya kulau niku dasari serak-serak berserakan menik nganggih eho niku malam boton patos berjelas matur mbandun sangat pak pengatur operator sound system niki sound system saking pun di niki saking merikimawan Alhamdulillah jen orang mawi dadak ngedenwis metu suaranya dewek niki jen teman yakin muga-muga sound systemnya tambah laris rejek ini murah berkah barokah amin Allahumma bu niki kulau dukim mereka kasih jam songo kirang seprapat karena kulau dijanjani munggain ikut jam songo tapi wanggone dandan pibu-ibu sikit mau lebar asar jenis wudu disit membe dandan pibu-ibu sholat maghrib karo sholat isha gone nahan-nahan entut gue jenis wiskit mau banget saking kepingin tampil anuis dandan saking senengnya saking tampil karena nyewun ngalah barokai bulan rojab berarti niki ngeh antuk ingin awas pada desa kedap nopo dangu jenis yang ngatur nyong pada melurunan apura melurunan pada melurunan ya Allah jadi ngejudulnya kiai urunan melastrelok temen ya muga-muga sing barokai Allahumma milih ngajinnya sekedap nopo dangu wong sawangan nanteng perkara ya ukurannya dangu teng sawangan pintan jam pira ya sing manusiawi demui surunan-surunan sepira dan nganti limang jam lemingga setengah sedoso berarti mangkai mandape jam jam setunggal ngajinnya patang jam setengah jeblewong sawangan geragas-geragas ngajinnya patang jam setengah mudah-mudahan sampai punacoro tidak ada halangan satu apa tan sambeto manfaat maslahah barokalau humma amin allahumma temgi ini kitab maja li susaniyah dipun jelasakan bilih nginjing temgi ini akhirat temgi ini kiko tujuannya sami padapada say ini harus dikumpulkan sarang temgi suargane gusti Allahumma amin jari kitab maja li susaniyah temgi ini kitab maja li susaniyah ternyata temgi agenda khusus temgi suarga ternyata agenda silaturahim ternyata jumat ternyata anak ternyata 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 sepuh ternyata suarga ini kukh ternyata sabtu ternyata 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 putra putri ini giliran dinten ahad eh ahad ngapa minggu minggu ngapa ahad ya ahad lah masa ulwhalohu minggu dinten ahad wayai santri soang tenggene gurune dinten senen gurune sing tindak tenggene santrine mulalhamdulillah pak lu rawa umpun ngendikan jereklonik ikon jadi tukang hipnotis arah bisa menghipnotis apura nggone menghipnotis kok nganti jam sici jenet dihipnotis kan Ura sadar iman gosare maun betonopo kula matur nembah nowon sangat saya salah satu putra daerah yang didukung langsung via SMS jenangan lantaran SMS Allah paling ridha klod juara satu tengg indosiar nanging yang senajan pun kadung terkenal pun terlanjur viral klomboten purun materi pengajian hanya mundut lewat internet di domen lewat Google plot ramakan tentang panjeringan klomboten wantun Kenapa saya ndak ambil materi saking internet karena kalau khawatir opo ngesok nang akhirat bahku gelar tanggung jawab semang tenukin jenengan hari ini kita ngaji kali kiai model kayak ngapa baik tenggudup niko konten singpentin pulsa ne singko nonton gionten betul laras tapi senajan panjeningan boleh memilih Arab ngaji karo kiai sapa baik kalau titip pesan aja nyepelekna ustad nang kampung aja nyepelekakan kiai indusun saling apuntan walaupun tengkitab ta'alim ul muta'alim kita niki orangtua dianjurkan untuk memilih pondok pesantren yang bagaimana kiai yang seperti apa untuk dititipi putra-putre panjeningan hak preogratif orangtua boleh memilih ketika putra ini pada titipi pakenteng pesantren arut miliki kiai singka yang apa pondok pesantren ini model robo salah nopomet modern niku terserah tiang sepuh tapi senajan boleh uangtua neken milih malah estimasi waktu paling sekedap rong wulang untuk memikirkan niku paling sekedap tapi senajan boleh memilih kalau titip pesan aja nyepelekna kiai nang kampung tengkota-kota besar saniki ngapunten kalau mubaleh mubalehnya bahkan ngapunten sangat pembicaranya kok tidak lulusan kairoh mesir tidak bertitel sarjana buatan titel LC niku tengkota rapayu akhirnya gampang nyepelekakan Ustadz nang kampung padahal kiai kampung tombak utama tengk masyarakat niki maap-maap ngapunten kalau pernah makat ngaji mandang tersinggung tapi renang buntuk nora lur tenang belur kalau ngaji niku nih hati panitia saya meja di depan panggung dipun serati dipun tulis supaya tertip tamu undangannya dipun tulis nih meja bupati kiambek diserat nih meja camat kiambek jandan ramil kiambek meja kapolsek kiambek meja pak lurah pun ditulis kiambek meja lurah giliran kiai kiai kampung tidak dosa ken setunggal meja ditulis maksretet tulisannya kiai lokal dikuloh sing tersinggung loh cenacan klonik kita iasiya guru nekuloh kiai kampung aluhu yarrham almah furlah romoke marzuki kiai kampung sing antuke ngos namung rutinan dari langgar satu ke langgar yang lain kiai nekuloh na kulo maus kiai lokal kulo tersinggung itu mengundang da'i asia kiai kampung diwasta ini kiai lokal ini kiai lokal ini kiai lokal ini kutombak utama teman masyarakat nyatanya kita ngerti dongane wudhu mergak kiai lokal betul ngertos tuntunane syariat mergak kiai lokal leres bisa macat turutan yang mergak kiai yang diri wangi ngucap lokal nanti jam siji ulangi 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 kiai lokal ini kutombak utama teman masyarakat kita ngerti dongane wudhu mergak kiai bisa macat turutan mergak kiai bisa ngambal na'al quran mergak kiai musholane pun singi mami ya kiai sampai amplop kekuloh lebih gede ketimbang kiai nah ini buktinya itu pak kiai wito harsono piyayi na'ingkang pundi oh panjen dengan anggam celanan apa sarung sarungnya kiai wito sarung siji-sijini pengantin linting mentul-mentul kayak sok beker motor banget yang orang duduk nggak tuku sarung kiai lokal pak kiai hamad syamsuddin oke pak kiai musna'in batang rawu bopo kiai selamat enggak pundi oke kulok kali romok kiai selamat amplop ke gedean kulok ketimbang kiai selamat tapi masalah ampuh dongah selamat ketimbang dongah ini mumpuni tepuk tangan dulu dong segede tuh anta kati perintan keprok ini loh ngapunten ngapunten pak senajan terkadang maaf kiai lokal ini ku mergo ketabrak sepuh wamanu amir hununaki sefil hulqi sabawangnya dipanjangkan umurnya dikurangi nikmatnya kadang mujuda kendonga kenduren be suara nisrapati fase kisambang dalani sambang dalan sing jelang gerunang prapatan alpat kah semilai rokemani rokemin al-khamdulillah hirobil ngalamin rokemani rokemin enjinan pengguinnya ngeyek banget senajan guni munia rokemani rokemino kiai kampung kagungan sifat ash hadurruh kalau ulang ash hadurruh dongane nyambung kali gusti Allah kenapa kiai kampung kagungan sifat dongane gampang nyambung karo gusti Allah karena antuk yang mucal ngaos tanpa rasa pamrih orang kepingin mengkatnya jelumpak pajar orang kepingin kayak selamat orang kepingin orang kepingin ngumpul-ngumpul ketika cerama orang kepingin terkenal viral orang kepingin ngundang youtuber buatan kerso sampai-sampai ngapuntang kesenangan dan kebahagiaan kiai kampung adalah ketika masyarakat sholat jamaah mangkat masjid rame mushala langgare ngga sholat jamaah bahagiaan kiai kampung dan tepuk tangan mani bu gara gara macaknya lokal yang tersinggung pak ngurungnya nyongkiai lokal kalau cerita begini ngapuntang kalau kalian jenengan buatan kenal jenengan kali kalau orang sasok kenal kadang-kadang bisa kelebat di youtube jadi orang sasok kenal ngurasa sasok yes tapi walaupun kita tidak saling kenal rawuteng meriki tujuannya sami nyesuk nang akhirat dikumpulan nang suarga pak lura orang amin nang batin barang orang keton lur tadi pak lura ngendikan alhamdulillah suasananya cerah warga masyarakatnya sumringah wajahnya nan indah karena sawangan ahli ibadah insya Allah ahlul jannah dan syukur alhamdulillah lurae jabatannya tambah iya 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 sekali buten lur saya paham lurah Neku begini jengan boten usah mawi punya pikiran sing macam macam kalau kepala desa jaluk jabatannya tambah masanya karena lurah Neku pertama modal Kiambek bukan PNS kepala desa bukan PNS terus modal-modal Kiambek harus punya effort untuk menjaga nama nama baik sendiri mesti Pak Lora dari bujang sudah menjaga nama baiknya untuk in ah santum ah santum liangfusikum wong nandur apik mesti tandurannya apik jenangnya nandur yang mesti bakal ngunduh Pak Lora sangat jaga untuk membangun nama Neku susahnya luar biasa membangun brand merek Neku susah lah sekali tercoreng arang di muka maka selawas-selawas nih kor dikenang jajah lah ngerpak Lora mantan preman awak kebok tato longan kanan tato ini gambar tekek longan kiri tato ini gambar kadal badannya tato ini gambar sapi watangnya tato ini gambar bayang ngisar watang tato ini gambar ula kata dah senang istor klogek-klogek ini jenang gua yang gua apa jajah ya lah jenang ula klogek-klogek yang memper mantan preman di nandina mabok mabok kan dolarinak pos kamling ternyata bareng anu mabok lagi mendem dijunjung nangbong sepirang-pirang nyalon lurah mesti masyarakat kemutan terus kemutan lurah pernah mabok membangun nama ini susah harus punya effort hari ini beliau datu kepala desa mesti ini urung balik modal ya lur ingin bolung tahun ya kembangan balik modal jadi lurah ini tanggung jawabnya berat buatan percaya tanggung jawabnya paksudin pak lurah di mana di dalamnya pak lurah ini buatan hati sepen minimalan awang lek-lekan nanti jam lo rombongi jam telur soalnya apa di kepala desa jam telur sebut di gedor lawangi konjujuk na wargane mari rumah sakit ya kuduk gelam apaman ini ulung tahun gue makin ini ulung tahun kayak terus gue pak gak pernah bangkerasin gering tahunan kayak gitu itu ulung tahun maka yang dipados ini aku ikhlas dan istiqomah bahwa panitiannya aku teman ini aku ikhlas dan istiqomah aku berat banget ini istiqomah ini pak lurah ngetan jandungnya wong jaluk proposal dinan-dinan ini aku ini pak lurah apara kering tahunan gue ulung tahun itu mana nih proposal yang jandung masalah dana ini itu dinteng-dinteng dalamnya pak lurah tapi yang dikulap dengan istiqomahnya contoh ini karena yang rawuh aku mau sholak aku ulang ilmi apapun itu pak lurah sutin Alhamdulillah ini masyarakat sawangan ini tetek-tetek ini gak ada yang seragam anak-anak jeng gede ini ngisuk barang-gawang sawangan ini yang bayar tradi pun nonton sing anusodaku yang apapun ini ngepunt disiapakan ini kantun anu panggung rebana kroson sistem lur lurah nyakil paduk ya sampai berharap gajian kayak bengkok kurung tigara ini pak alhamdulillah nonton duit sejuta tapi ini nge ginek panggung alison sistem kaya ini kurang dikulau niki urun-urun lah gitu mbak swedang kardusan nikon metang-petang botol gelasan oke maturnya sangat Pak Luragis luar biasa banget Luragis lama sejuta bulung tahun siya maturnya nambahnya Lurasuddin kondur gariban seri rawo Gek anu Luragis nabur aneh banget ya Gekan ngesuk sawangan undangnya jenoknya orang lain-lain mumpung nih Lur jadi pengamanan ini kuduk ketat Lur lagi Banser ada pengadangkan diklat ke pelatihan kita dia kaya orang-orang kita ketukung petukung rokok ya Lur anak operaya Lur baklora ngambil batuk jenis Miki sejuta ngerti bagi lorok jenis pantus oke oke onton mak Banser nih lima ngatus sewo gitu mbak serokok dulu jenis ngantin doer semoga-moga nge keringin matur mbak Anon ke Banser kontur kereta kemaning karang taruna Lur kaya karena nung panitia musyola nurul ngilmi jan wis seragaman Pak Lurah masa kita karang taruna ngerewangi kera seragaman kodiknya anak yatim muradira peti nge nun sewo nge pak Lurah karang taruna kepingin damer seragam ya duit-duit separuh nih kurunan pun nonton tapi nyuntik genepin nge pak Lurah bakunya kelpaduk maneng janin ke lima ngatus di bagi lorok deh pantas banget rungatu seketan ngga seton ke smok tinggi geng 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 seneng kalau mbocan nona ya kudeme lu ngambut gave ganze range rungatu seketewu anak tapi ngambut kukub Meet ked qualité itu kebunnik rungatu seketewu tikla diulur kita kan genESH насar banget mumpuni hahahaha geng geng gengue matur nge pak Lura kondur akrib pak Lura langsung damiHA lawang setiap wispin teluk bisa kesuk wis teluk kancing lawang inang lurai pasarep di kancing anak tukang ngemis singis biasa ringgone paklura meriksa nih paklura sudi narap ngancingi lawang tukang ngemis orang kepenak akhirnya orang sedar ringgone paklura tapi maring dahem ngarepet dalamnya paklura dodok-dodok gedor-gedor mengucap salam bantur rati orang asing semahur lurai ngancing merut dan kakinya dodok-dodok orang dibuka ke bawah lawang rakepenak banget tukang ngemis si dodok-dodok baik sih diperhatikan nampak lurah akhirnya setelah paklura meniteni dan menengerih kai kolah wangar berat dibuka-buka akhirnya lurai malah ngundang tukang ngemis sing wah maka nguntur aja memang beneran nge-nge-nge-nge-nge bawa yang npmis apa yang tukang ngemisnya tukang ngemisnya nyetek paklura kayak mbah? ngomongnya gimana itu orang kondangan bok itu gedeor-gedor langkum biasa jeluk nge-ne kok, waktu akhirnya di prokosa, ini pengemise diparingi sepuluh ewu dia jengguyu sepuluh ewu, nih mungkin bisa jadi, saya paringi sejuta, saya paringi banser lima ngatus ewu saya paringi karang taruna, orang ngatus seketewu, kalah berkahe, kalau yang sepuluh ewu tapi numan numan milik pun biasa dan dari kesadaran diri ikhlasnya, saya bilang, saya ceritakan, saya merinding, ya Allah, saya paringi sepuluh ewu merinding karena kesadaran diri saya, saking ikhlasnya, orang merasa ini 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 meragosak paringi sepuluh ewu, karena biasa orang merasa, saya tidak paringi sepuluh ewu, ikhlas berkahe mungkin sepuluh sejuta, memang lebih besar ketimbang sepuluh ewu 500 sepuluh lebih besar ketimbang sepuluh ewu orang merasa, lebih besar ketimbang sepuluh ewu tapi berkahe, ini mergok ikhlas dan kesadaran diri ini ada orang yang mau, malah saya ingin mengelola sepuluh ewu sepuluh ewu atas kepala desa berat tanggung jawab maka di tengah-tengah ini sampai ketok palu ini 8 tahun menik padalah masa jabatan yang luar biasa yang terpentingkan sehat terhadap alafiyah kersani sehat, sakit amanat sehat moga-moga dati lurah sing toat aja sampai dati lurah orang tahu keton sandalin yang masjid kan malah repot ngulung tahun kok ini setunggal periode pak lurah ini tahun ini berarti tambah 3 tahun mali setunggal periode pun pintan tahun ini pak lurah berjalan dalam 4,6 masuk ke 6 tahun berarti tambah 3 tahun kali oh tambah 3 jalan lahjak sampai sandal lepak lurah mboten ketinggal di masjid syukur malam mangkis subuh ada di masjid lur adhan tokur apa pada di muadzin soalnya antara muadzin kalau imam sholat malah justru lebih gede ganjaran muadzin ketimbang imam sholat kenapa kok muadzin kalau imam sholat ganjarannya lebih gede ketimbang imam sholat karena ternyata muadzin iku ikhlasnya luar biasa muadzin iku ikhlasnya lebih gede ketimbang ikhlasnya imam sholat imam sholat jamaah kadang-kadang kruadhan sampai benggularten darab memepari masjid 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 imam sholat kadang-kadang kadang-kadang lirik lirik sawah beruntung karena masjid ini imam sholat kadang-kadang ini malah ini duduk aku ngomong ini dijelas antara muadzin kali imam sholat ganjarannya lebih gede muadzin karena ikhlasnya muadzin ini dilik jam subhanallah jam setengah rolas sekarang aku adus ngangkat masjid nyetel mik ikhlasnya muadzin ini dari kitab ini antara imam sholat jamaah kali muadzin ikhlasnya lebih gede ikhlasnya muadzin maka karena memang meriksaan jam ini karena ikhlasnya ikhlasnya yang kudu maka adhan kalau tidak makai subuh insyaallah lirik lirik pak lirik masjid lirik 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 jadi bener-bener jadi kepala desa yang tingkah laku dan ngamal soalnya iso ditiru karo warga masyarakatnya amin allahumma mulai dari kepala desanya kita mulai dari para ulama maka Alhamdulillah musholanipun makmur sebab pentolan-pentolanipun memberikan contoh yang baik amin allahumma salu'ala nabi muhammad tuku aci iya persiap kondisi cabar jaga telan kok kondisi banget ini sampai jam 1 bengi ikhlas ikhlas duduk praktis ikhlas cuman ngadek yang petangan ya Allah yang petangan ngantuk orang kewenangan wih ngisor gedangan ikhlas sing pingking orang keduman senek ikhlas tuku aci mengkodisi cabar tuku aci di wadai gelas mangkat ngaji mangkat ngaji ati ne nah kayak gitu dibaking vokal aja baging soda menang-menang melar tuku peci mengkodisi cabar tuku peci karo tuku pulas mangkat ngaji awake lemmu anak kero las kul pada mangkat kabar anak kero las mari masjid hai bintati wong sing halia ibadah senang sholat jama kelimp kelimp dongak 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 keruti yang sepalu ma Allahumma salih wa salih ala ala sayyidina wa maulana muhammadin sa'idin atadamah ti'ilamillahi sholataan da'imatan midawaday mulkilah Allahumma salli wa sallim wa ta'na Sayyidina wa ma'lata Muhammadin Sayyidina wa ma'lata Muhammadin Iwak kebandeng, iwak bandeng apa iwak sempat Iwak kebandeng, iwak kebandeng orang wajib sholat Tuku beras, tuku beras karungnya coklat Iwak kebandeng orang wajib sholat Allahumma salli wa sallim wa ta'na Sayyidina wa ma'lata Muhammadin 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 Dicampur cengkeh Panitia wa sallim wa sallim wa ta'na Sayyidina wa ma'lata Muhammadin selamat menikmati 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 untuk keibadah Amin Allahumma lanjut mali nih Sampai jam pintar nih contoh nanti jam siji dan orang kurang gerakas kemarau kanggari bicara nih ya Alhamdulillah orang tahun setengah berenggantai nih iya yang urun sepira dengan tinggi kuyonan maknik Pak Kuyonan selalu halal Nabi Muhammad kembali-mali mau lagi bahas niat sing apik tujuan ne pada ngisuk tengah herat dikumpulakan bareng-bareng nih Pak dan ternyata masjidmu sholat ikut tempat paling demokrasi senajang klonjen dengan beda pilihan tapi sholat jamaai bareng ngisuk dikumpulakan dan suarga bareng-bareng Allahumma masjidmu sholat tempat paling demokratis sebab menawim punduki langgar menawim punduki masjid sholat yang mesti madape kiblat kiblat yang meriki sebelah lor wetan apa kulon sebelah kulon sing saking wetan sholat jamaah nangmu sholat nurul ilmi tekan mushollat yang madape ngulon sing sekang kidul arah sholat jamaah tekan nurul ilmi madape ngulon sing saking lorara sholat jamaah tekan mushollat nurul ilmi madape ngulon sing saking kulon pun tekan sholat jamaah nangmu sholat langgar yang madape ngulon padahal sekang kulon gue mushollat masjid langgar adalah tempat paling demokrasi saking demokrasinya jamaah masjid ngangger kok biasa sholat jamaah mesti kelakuannya bijaksana sebab nopo setiap kita boleh jadi makmum tapi tidak setiap kita boleh jadi imam halo halo setiap kita boleh jadi makmum tapi tidak setiap kita boleh jadi imam ngapun kan wong larat uli sholat jamaah wong sogeh uli sholat jamaah mantan preman boleh sholat jamaah dati makmum pak lurah datus makmum boleh pak tentara datus makmum silahkan ketua BPD masuk masjid sholat jamaah dati makmum monggo maaf ya mandan kasar wong picek wong budek boleh dati makmum tapi tidak setiap kita boleh jadi imam karena nopo imam sholat jamaah dipilih niku karena wong tansarate diantaranya dari fasohahnya saking fasih mocar quran yang kedua dari alimnya yang ketiga dari ngumurnya dan yang keempat mana imam masjid sing paling ditersenang tangga taparone itu paling mentok sing nomor sekawan pada pada fasih pada pada alimnya pada pada ngumure tapi sing paling penting disenanginan masyarakat kalau ada imam sholat jamaah disenangi karo tangga taparone tapi tidak hanya fasih bacaan qurannya tapi fasih sekelakuan tindak tanduke setiap kita boleh jadi makmum tapi tidak setiap kita boleh jadi imam artinya nopo kadus indonesia yang sekedap malibadai pilpres setiap kita monggo jadi warga negara yang baik tapi tidak setiap kita boleh jadi presiden soalnya nopo ada putra-putra daerah yang memang cukup ngumurnya betul-betul saget mumpuni orang mau mumpuni gimana mumpuni pengalamannya mumpuni masalah antuk yang bangun gagasan untuk kemajuan indonesia buatan setiap kita boleh jadi presiden ada syaratnya ada aturannya ada ketentuannya maaf-maaf nih lagi melebuk kamar mandi biar aturannya sampai telik wong sakit anak adabe telik wong sakit wong jenengan melampah tindak melaku benang ilmu nek jenengan makin niki tindak melangkah keton indah sebab no pantu ke astone limbyan gonek gelem gentenan tangan kanan maju kedepan yang kiri ngalahi mundur kebelakang sakondur yang kiri maju kedepan yang kanan ngalahi mundur kebelakang gelem gentenan mulanya keton indah tapi cobi makin jenengan nantuk kekondur astone rake lem nasi ngalah maju bareng ya vampir pak wagu banget ya Allah melaku bengang gue seni niku ngilmu nih gue lagi apamani milih presiden maka kulau titi pesen tidak ada background partai teng belakang saya sih bukan orang politik tapi harus paham politik tukang deres korosah macem-macem melu politik tapi kudu paham politik boleh ngapik-ngapik calon presidennya sendiri tapi nggak boleh ngolok-ngolok calon presiden yang lain setuju sepakat pulang pulang ngapik-ngapik calon neki ambak boleh tapi jangan menjelekan calon presiden yang lain cocok beda pilihan niku hal wajar kopak kelapa setundun berak-kembar KB kok ngasih kelapa kiring kelapa dari kelapa kopil kelapa gabuk apa menin kelapa ngerbudeg ya Allah Hai buklah babak lapa mending warga masyarakat sekurep Indonesia 278,8 juta jiwa penduduk Indonesia beda pilihan niku hal wajar sing penting orang saya gontok-gontokan calon presiden yang jeneng yura kenal karo sampeyan sing terpenting adalah tugas yang jeneng tanggal pintan Pak Lura 14 Februari pintan lembar sing dicoblos ya lo nyemberung tahu kelakon kewurusin kayaknya ngapa lima lembar kayak kayaknya kaki-kaki nini nini lansi aku bingung Pak ya Allah bener-bener nih jan kakin pemimpin nanti mumat ya moga-moga Sintan kemon sesuk sing datus presiden kita datang Indonesia mudah-mudahan presiden sing sangat makmur raken Indonesia makmur dunia akhirat Allahumma amin Allahumma tak kenapa aku udah dicetak gue nyong ya ya apa-apa sih mendingan kalo nonton dari partai politik Pak kalo nonton niatan sama sekali apa mending nyalon Lura lajan orang yang kepikiran nanti keceramah bernurakan gue liat beating ini nonton niatan mung pernah kalo masuk survei di calonakan Bupati Tengcilacap nyompe bingung siapa sih ngarep sing lebok nanyunggi siapa nyompe bingung tapi masuk tanggene kandidat calon lan survei calon Bupati Tengcilacap kumune nyompe orang daftar kok anak si milih kok 0,5% nyompe bingung ya siapa sih milih gue nyompe bojak kencur wingi sore banyak black lancung bera gepeng kok aku dari Bupati nyompe di apa aku dari Bupati ketobrak aku ngompe kemakalan aku ngompe dititipi bebasan ngalil marahum guru aku lanti yang sepue jangan manti-manti banget orang rasa kegimiran nyalon ini nyalon itu enggak pak karena ini jenengnya pemimpin aku anah ranah masing-masing maka yang terpenting kita dari masyarakat yang gue berlukan mau gitu enggak beda pilihan itu hal wajar dia ini tanggene pas periode tahun wingi yang anak milih Jokowi yang wadun milih Prabowo tapi alhamdulillah kumune wingi yang wadun matang maning pak ada orang bapak ya bu ya enggak ada matang anak bojo ini ya lo ya kayak dianggur temen bedanya gitu ya alhamdulillah alhamdulillah kosong pening 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 ya Allah kaya ya pradiator peningan kb ya alhamdulillah jeneng medan susunya nyong doyan kurang ngerti dok ngumpung bengi orang puasanya ngerawan puasa ya puasanya klawis untuk patang ulan pak lura alhamdulillah harap orang ganyolan lura-ura nyong mune puasanya kono calon penganten alhamdulillah iya di lamaning ya lagi karo dek 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 kayak lurai ngumpul ngumpul langsing go terhadang mulai lagi panitia sing pengertian gari ngom bayar sound system karo kaip dukun penganten alhamdulillah wismah anda narep bayu niki mandan arep nambe tunangan alhamdulillah nike nambe kurus sampe jane arporate kabar-kabarna tapi indilah indilah lah ngeksaneng ku setia Allah kula saking pihak keluargi kula saking pihak keluargi calonik lompun kesepakatan beten motenmari ngipir sasintan-sintan untuk itu nangan tapi jendangnya tangga saking senengnya tangga nanu perawan tua turis parpayu kayak gue dipoto terus disoknya nang story pak bu nang story whatsapp bu tangga le lamaran tanggal 6 tanggal tua sampai kewenangan gara-gara ini ku nang story whatsapp nang youtuber-youtuber niko jere nih jadi youtuber tapi njokote sekang story whatsapp kan jenora modal banget bu tunangannya wongkong go konten mbak noneku diunggah tiktok nge-ne youtube lo malah kaget saking pihak keluargane calonik kalau mereka laporan dan ini bis anu rame ya mbu siapa ngabernya ngerti orang yang ngarep menang-menangan baik wong jane nambe tunangan mbak aku rencana sing ayam-ayam mau tapi skadung viral dan terus aku pari impir songgih pancen dihibah pun di lamar mulanya ku puasa lo nganti lu rame ngelirik nyong sih puasa lah untuk patang mulang kenapa ku lo tirakati puasa dan bener-bener gue setelah maringiridolan rohmat kali ku calonik ku lo nge puasa ku lo nge puasa rencana ini untuk kembata lagen nge-suk ngek lebar icap kubul sah sah terus bojana nyong dulangin nyong wadul ikur taun lah bu ya wadul ikur taun lah bu ya wadul isperawan mepet banget kayak ginyo sing tek pilih alhamdulillah ini calonik ku lo santrinipun mbak kudori saking tegal reju api magelang yang aslinya saking temanggung alhamdulillah anaknya bos mbak ku jadi rencana nge-suk lebar icap kubul jalan-jalan karo bojoku karo ditulangi mbak ku jalan-jalan karo bojoku karo bojoku ini takon karo bojoku biasa utut mbak ku rauh senopo dalam pahit enak kalau nyora percaya bak jalan ngerong jatuh cinta anu tai kucing rasa coklat ya yang bok jere siapa mbak ku rasa gurih saburi micin keremas aku hehehe kalau ngone puasa alhamdulillah pun patah bulan lu ini hampir gangsal bulan nikindalu alhamdulillah wadul kelam wadul kelam kima turnen sangat kepanita perpenekan kelapa alhamdulillah mesti paringi pernah pernah wadul kecil wadul kelamaknya wadul kelamaknya politiknya politiknya mungkin wadul kelamaknya wadul kelamaknya wadul kelamaknya politiknya ini pak seperti sofa diongkot-ongkot kelamaknya 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 kursi kursi di sofa ini seperti ini seset 14 juta lagi diongkot-ongkot seperti itu dianggung dianggungnya dianggungnya politik bareng ini dianggungnya dianggungnya ini yakin sampai jam setengah lalu saya itu ibu kuat jangan jam setengah kuat bapaknya sanggup bapaknya sanggup dianggungnya melu-melu kemudian sampai pun acara membuat nonton alah satu menopet masalah tapi angger wong senajan dunia ini angger jasa tenang dunia ini kumpul tapi kok niat beda tujuannya benteng akhirat orang mungkin tepung halo masih sadar dianggungnya jasa kumpul tapi niat tujuannya benteng akhirat orang mungkin kumpul contohnya fir'aun kalih bojone fir'aun wong durhaka tapi istrinya sholikhahnya luar biasa fir'aun niku wong kafir tapi istrinya ahli zikir namanya Siti Asiyah Siti A Siti A Siti A Siti A Siti A Isyah niku adalah istrinya kanjeng tapi niku Siti Asiyah niku bojone fir'aun fir'aun wong durhaka tapi istrinya ahli zikir satu ketika non sewu Siti Asiyah niku yang pembantunya remane rambutnya lagi disisiri sisirnya terbuat saking kuningan mengenuh permaisuri bojone raja ternyata disisiri orang sengaja kersaneng gusti Allah sisirnya yang pembantunya tiba terlantai akhirnya karena mau neneh mandan banter maklunting ternyata Siti Asiyah kaget orang biasa zikir kaget pun ngucap ya asmane gusti Allah subuhanallah yang di ucap tasbih tapi orang biasa zikir orang biasa sholat orang biasa ngaji kaget kesandung waktu ngucap kasar assalamualaikum ternyata Siti Asiyah kaget ngucap tasbih gara-gara nikulah dilaporkan pembantunya tentang fir'aun orang dilaporkan fir'aun murga besar fir'aun akhirnya sampai-sampai menghukum istrinya sendiri dengan cara digodok direbus ternyata direbus ternyata di ucap yang di sana Siti Asiyah mikir mengesahkan asmane gusti ya Allah ya Rahman kita sing di keping ini kan duwe bojo ya suaminya soleh istrinya soleh istrinya ali jamaah suaminya pun buatan ketinggalan sholat jamaah kan ngatain tau bu tapi kan ku kepinginan kita wong awam jangankan kita keluarga nabi pun ya dicoba untuk keluarga nabi suaminya soleh tapi istrinya durhaka contohnya keluargane nabi Nuh keluargane nabi Lut alaih salam suaminya soleh istrinya durhaka yang istrinya soleh suaminya durhaka fir'aun keluargane fir'aun wong durhaka istrinya wong soleh yang kita kepinginan suaminya soleh istrinya soleh contoh kayak keluargane nabi Ibrahim alaih salam mulanya kenopo tenggene tahiyyat sampai setelah ganjen nabi nabi Ibrahim pun di ucap karena sebagai penghormatan dongane nabi Ibrahim nabi Ibrahim nabi Ibrahim nabi Ibrahim keluargane nabi Ibrahim nabi Ibrahim nabi Ibrahim nabi Ibrahim suami boleh istri lebih satu dua tiga bahkan empat tapi kan syaratnya adil ya ibu berarti ibunya ngerti orang yang mengerti orang yang mengerti ibu-ibu ini ada orang mungkin adil ya soalnya lagi bojo sih sih beli teh kucirin jelantir orang mungkin soalnya ibunya ngucap orang papa ngerti, bojo nih papa karena bojo nih orang mungkin wani soalnya apa berat yang namanya adil Pramilo adil aku mau ngomongin secara finansial domes sugi bisa ngayani nih mau ngomongin adil aku mau ngelanang sih bisa nyontoh ini secara mental spiritual bisa didikkan di teman-teman wawadun solikah ya secara mental bedang susu ini mati teman-teman iya matur nambah naon sangat mas ya Allah si taktili susu teman-teman iya teman-teman ya Allah ya matur nambah naon sangat bener-bener kayak sih kebul-kebul dadak merah disit ya matur nambah naon sangat dipun parewe dan susu ya Allah ya jadi enak ya jadi mau balik ya pak mau balik ya nih ku orang nambah naon jadak njaluk diwey lah apa maning anggar kiai ini nukiai lanang nukiai lanang jajal anggar mumpul nih kiai anu lanang njaluk ududana ya dicukupi ududana gini mung karna nyong wadun ya sing udud suprenyong hahaha ya lo celamit banget yakin ya lo jaga kejabang bayi hahaha ngapun tan kek Bapak Nitya kulau nujan seneng banget kuyonan kulau ni u ceramah sedentan ping tigo terus mau pagi kalau tengah ambal santan itu karanganyar dan kebumen sedantan wangsel namung buka puasa keping nyaluk dingeling ngeleset didik lah mandan anu calon pengantin jebleng rusih teradak bimut banget pak yakin nanti ceng lelarah banget kenceng banget ini nyaluk pijet nguma terus langsung mangkat kemeriki kulau buatan gadah dopingan nopo nopo buatan ngombe suplemen game boten obat-obat kuat yura hahaha cendopingan pun buatan hati kulau dopingan itu namung nyempet akan dilem rakyat 10 menit ngeliat perjalanan itu pun sakit fresh alhamdulillah kali pedang putih jujur kalau kawit alit namung minum susu ini biungnya tok pokoknya setahun setengah pak nanti rebutan aku adilnya nanti cilipan itu sundulan kayaknya pak ya Allah jangan nanti bungkatin kayaknya iup biungnya jangan manak lima mau jaraknya aku setahun setengahnya urung janjannya urung puas banget nanti nyusur biungnya sundulan yang adilnya nanti cilip bungkatin kayaknya ya jujur buat pernah ngembal susu putih malah gua lu caranya senang banget gua yona tapi setiap orangnya ya engkau diinum dengan asistennya orang-orang bapak dicelamit maning matur-matur sangat ibu-ibu panitia nanti di warisai dan susu orangnya jam sijing nanti jam lorong setengah ya mudah-mudahan sampai punah jadi dengan orang badan ngantuk amin Allahumma badan ngantuk gimana pun apa monggo kondorakan ngantikan kalau kan menghipnotis jenengan saya mau nunggora bapak kondok tinggal balik selalu halal nabi muhammad takkan apa mikinyo datik lalain lah ya oh iya nabi ibrahim bojonek bapak ceripunya bapak bapak iwo wadun sikit pintar-pintar pak mene ucap ke ike nyong angger ditakoni ya anu bojomu kira-kira anggarulip nangalandunya arep mendahulukan ibu istri apa anak aku sih ngeviral banget viral banget nih kuteng tiktok teng instagram kuteng youtube pertakonan anggarulip nangang arep mendahulukan di ibu istri apa anak ternyata wong wadun ngurung waknajan ngurung waknajan nanti meniteni dan menengeri tapi ya memang jujur itu menyakitkan setereng ikut lanjut bu jujur itu menyakitkan tapi teng kitab adhkarunawawi boleh loh berbohong demi kebaikan berbohong demi kebaikan berbohong demi kebaikan berbohong demi kebaikan di medan perang diculik dan ditawanan tapi jujur membahayakan bangsa dan negaranya maka lebih baik ngapus ketimbang membahayakan negaranya ini boleh berbohong demi kebaikan yang kedua mendamaikan kedua belah pihak yang berseturu Dari yang kedua belah berbohong demi kebaikan kamu harus tersingisi sama yang berbohong demi kebaikan tapi boleh berbohong demi kebaikan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseturu dan yang ketiga boleh berbohong demi kebaikan suami kepada istri istri kepada suami tapi lita habub saya ulang suami istri boleh saling berbohong tapi lita habub dalam rangka meningkatkan himah ghirah rasa cinta contoh tapi untuk meningkatkan gairah cinta maka suaminya berbohong itu boleh tapi memang jujur itu menyakitkan terus terlalu berbohong ngapus saya yang ini berbohong ngapus saya tetap dosa karena apa? jujur menyakitkan dia lemu dudang merot ke merot mangel apa mana dudang sudah sumpul kamu ingin merampang merasa ingin menyerang menyerang dia merasa dia menyerang dudang tinggul menek rasanya Jujur itu menyakitkan Dan menyakitkannya Sekarang yang lagi viral Untuk TikTok, Youtube, Facebook Sampai Instagram Adalah ketika anak laki-laki Ataupun seorang suami ditanya Milih ibu Istri atau anak Dan ternyata Kalau wong watun sing paham agama Akan sangat-sangat bijaksana Dengan sesuai fakta Tentu jawaban anak Ataupun seorang laki-laki Mengutamakan yang mana Pertama, dahulukan seorang ibu Mertuali langsung nyotik mantu Nih, wih, wih Kok disit, biung sing ngepriwe Nansarati juga Mbok pari basan Anak niku pintar sundu langit Pisang gerajangin Gantengnya kayak gatot kaca Otot kawat balung wasi Siku tepetel Nanti garasnya Bik pantalan ril sepur Mantep banget Tapi kok jadi bocah wani Nanti durhaga Jangankan durhaga pak Nyentak seorang ibu Nanti ibu merebes Milih nete sakeneluh Jangankan Isu meriksani suarga Ngambung Ngambuni suarga Ngambung orang pantas Biung yang lutek Wih, rungok Karena utang Si orang bisa disarutang Tenggian ini adalah Utangi seorang anak Kali biung Ragnati sarutang Karena tersenane kasih sayangnya Yang sepumbu Tenggian sakit diwales Kali nopo kemauan Senajan emas Gedeni segunung Tapi kok nganti Seorang anak wani Kali seorang ibu Maka seorang ibu disilet Orang kerasa babaran Nanti pingrol Anaknya Jadi wongkapi langkasi Jadi cempek Jadi babaran tarwannya nyawa Lah kok Menurut seorang ibu Orang kerasa lara Karena yang paling sakit Menurut seorang ibu Ketika disentak Nang anaknya Dipelorokin Nang anak Rasa sakitnya Kayak dinan Nerep kiamat Gondok-gondok Gedeni sekelapan Nang telak Nangis Nantir Metek Saking kaget D disentak Ngadar Ketika tuku kemiri Ketika Jadah Mareng warung Ketika ditenk Ketika tuku kemiri Kok ngisi Mereka Tuk whit Prentaman Ini Mau Saat Itu Lombok Tuku Prentas Lombok Berta CTG Balak Berta Anak Bocaknya Kayak G Nem Rasa Ditunyukin Angkene Tunyukin Ku Nem Biyong Disilet Rasa Lorti paling sakit sentak nang-anak enggak terkontok kukah minum pantai menemani bingung semurya ya rohman itu anak jenis model kayak gue temen ya orang rumah sani gue enggak bulan sepuluh jenis ada yang pendusulang jelawat deng pemening matang ya roh ngijam jeloknya warna-warna musim rambutan orang jelok rambutan tengah wongin jeloknya kelapa nom suki suk jajan pendol bareng lahir model kayak gue ya lo naik pantas tepuk namani gue bocah ya rohman abam ini lagi matangnya gue bulan itu aturuh miring orang kepenak melumah pegah kemurep berada hati yang matang itu aturuh karo kemurep ya kasur aku didibolongi disit aku pemikir tekan kau semuanya ya rohman abam ini lagi ngetok nake babaran ini nyawa kayaknya keringat air mata darah nyampur disini ini ngeden bisa poret ramamu ngonetakon mis matu apa urung matu apa urung matu apa urung matunya ngelan pas poret nggak sih enggak sih enggak sih enggak sih enggak sih enggak sih al-hozali dalam rangka melunturkan dosa-dosa sebagai seorang ibu mantep apa mantep banggan apa bangga Halo assalamualaikum kelulang-kelulang ngendekane imam al-hozali babaran adalah kerasa sakit yang begitu luar biasa karena dalam rangka melunturkan dosa-dosanya seorang kanji nabi ngendekane imam al-hozali babaran adalah kira-kira nyong beti ngarisapa disit ya kanji nabi ngendekane umuka biyungmu terus merasa paman yang umuka biyungmu terus lanjut Sintan Mali umuka biyungmu terus nomor sekarang tentang Sintan nambera mamu wik nomor papa terus memang seorang ibu punya titel sing paling penting nomor si didahulukan karena Ridho negus telah tergantung Ridho netian saponiku pertama memang seorang istri kurung kaya gue wong lanan semor rasanya timan dan teriris-iris ibu nge tapi anggar wong watun pahamakan oh ya rapat kamu nyompe biyung nyoyantui anak mesti ni wong watun pahamakan sama tidak mungkin tersinggung memandang mikir ya Allah uli mikir tapi jadati pikiran mengerti pikiran orang geleng turu barang keras yang lana turunnya ngurungkuran yang kedua kemudian antara istri dan anak suami akan mendahulukan anak tentu akan mendahulukan anak pakat titel yang urutan aneh ibu anak dan yang terakhir ketiga adalah istri perih krumu nih pancikku ya Allah kenapa perih karena ternyata istri sepore tenggone pekti ternyata titel nomor tiko tapi tenang kok acak kukupan semu sing jeneng ngurung rampung ngurung cerita kenapa kok didahulukan anak ketimbang istri karena anak maknihuk darah jaging dan ternyata tidak ada mantan anak walaupun ada mantan lurah anak mantan suami anak mantan istri tapi mau tenang tenang mantan anak rame lo kalau suami istri ngapun tenang untuk belum minta deh kok bisa cerai pekatan walaupun bapak es tidak satu rumah dan tidak satu ikatan mantan pernikahan mali dengan mantan istrinya tetap seorang bapak wajib ngasih nafakoh kepada anak-anak kandungnya saling apun tenpu walaupun suami istri sudah sah nikahnya menurut agama dan pemerintah tetap istriniku dengan suami adalah hubungannya aja nabi wong liya wong liya wong liya nah nikah ini kok halal sah menurut agama dan pemerintah adalah dalam rangka hal ingkan halal ketika digauli mulanya karena aja nabi uli dinikahi karena aja nabi yakni waw mulanya suami istri walaupun sah kantuknya nikah menurut agama dan pemerintah lebar wudu kok suami istri senggolan kulit dan genema dan imam syafi'i pake ataupun tidak pake syahwat tetap batal wudu nih aku ngatain karena hukumnya aja nabi yakni waw bisa nih boleh menikah karena memang wong liya buatan nonton ikatan darah tapi kenapa kok anak manturanan salaman karo biung mertua buatan batal akan wudu karena namanya mertua haram dimikahi atau menikahi anak mantunya walaupun sudah mantan mertua tetap haram hukumnya menikahi atau dinikahi oleh mantan mantunya yang maha makan mugi-mugi kusti sepindah mali bu datus memang katus niki lagi viral tapi viralin niki ya ngapun tan sangat datus akan perkara si salah paham toh masyarakat bok bok bilih anak pertakunan seperti itu saya akan menguatkan jenengah sebagai wong wadun ketika kanjiran istri jebuli titelai nomor tiga karena pertama ibu yang kedua adalah anak dan yang ketiga adalah istri tenang wong wadun iku cagakin negara kanjir nabi ngerti kakan anisa u'aimadul bilat perempuan adalah cagakin negara in shaluhat shaluhal bilat wong wadun ni api keluargane kuat negarane kuat alohumma tapi wakin fasadat fasad albilat wong wadun ni rusak keluargane rusak negarane hancur nah mudzubillahimin ketika seorang anak gadis nikah maka sudah berpindahlah suargane dari ibu pindah tang seorang suami maka ngapuntan bapak bapak kalau jenengan kepingin dihormati kali seorang istri ya bagaimanan jenengan menghargai istri kalau rumput tetangga hijau rumput sendiri dong dirawak kalau istri tetangga cantik istri sendiri dong dimodalin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wong wadun si paham agama wong lanang paham agama pasti sangat memuliakan ibunya dan memuliakan istrinya untuk mendidik anak-anaknya maka seorang suami kepri punantuk yang meratukan istrinya kepingin wong wadun cantik aja dibanding-bandingkan suara suaminiku harus punya prinsip sebelum aku jatuh cinta kepadamu aku bisa membandingkanmu dengan yang lainnya tapi setelah kulam menikahimu maka harum hukumnya membandingkan dirimu dengan lainnya ini kepingin panjelengan menikmati dihormati kalau istri ya panjelengan bagaimana memuliakan istrinya dong betul? betul terus akhirnya dipadak padak namun tukor sakinkir kebercahan ayu ditukor saklam bising pantas betul bu? betul ibunya semuruh lho nge-eng lawas buat nyorak rung basah nge-eng rumah ini jangka nge-ne gisawangan nge-eng nge-eng kia jani buru-buru tapi sakurang diri lho nge-eng Bagaimana suami memuliakan istrinya agar mendidiklah iso melahirkan generasi yang baik tergantung dari seorang suami sebab suaminiku keramat gandul suaminiku keramat gandul bukan gandul keramat suaminiku keramat gandul keramat suaminya bertanggung jawab bapaknya bertanggung jawab bahkan saudara laki-lakinya bertanggung jawab sampai anak laki-lakinya pun ikut bertanggung jawab nikilah tanggungnya bagian paparokit jenengit bagian pembagian warisan wong lanang uli rong bagian wong wadun uli sebagian ini bukan diskriminasi karena seorang laki-laki uli rong bagian warisan untuk merumati anak-anak gadis saudara perempuannya ketika bapaknya meninggal dan tentu untuk merumati keluarga tanggung jawab bong lanang gede mulanya rata-rata wong stres kong lanang bapak gini temennya gini adik saya alhamdulillah lulusan undib keperawatan kemarin untuk meneruskan nurse gini kuonten pendidikan dalam satu tahun itu ditugasakan di rumah sakit umum klinik puskesmas panti jombor dan terakhir sing palibrat ditugaskan di rumah sakit jiwa ternyata pak rata-rata nih ngeluh sing sing lagi pada raken pikiran ini kecang nomoran hari ini pak dan dari 100% menggembelung dalam rumah sakit pak sing gemblung jenis kelamin wadun rong buluh sing gemblung jenis kelamin anak jambulung puluh pak kenapa ulangan gampang stres karena wong lanang tidak se-expresif jawab nopon gerimis jumlah ini bu sebelah empat tentara berikut polma jumlah ini benjelas munimlik sani raini ngulang ngomong raini ringawakit dari kura kasar bu yang namanya muketadul hal muketadul makom menempatkan sesuatu niku sesuai dengan korsinya mongkong mongkong kita rambik malah benjelas miksani raini ngulang bucak raini ngulang tengah wakul kian but niku buten kasar halo kula mumpuni mucat raini kula niku buten kasar sing kasar kiraimu emu contoh trok ya Allah ya contoh raken hihihi ya yuk mene wajah wajah kula cuma ngucap raini kula buten kasar niku adalah muketadul hal menempatkan kula temgsi ngan lalu ngecape pas suryani panjang ngan monggo monggo karena krimis minggu 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 krimis ya Allah cari mau yang panai mandan terang pas krimis ikpunnya karong gabakur sing ucap ya Allah iye p城 it krimis mubarokan kus lo sengaja ep so� kok ngecapa pa rau ka nah sehingga ingin krimi seutan mudah-mudahan sebuahnya penyakitnya diangkat kaligus ya Allah nganti dileweran keringetnya dileweran banyulit dileweran celaknya nanti blopor mudah-mudahan nanti menedum blopor dosanya blopor penyakit amin alohumah jangkrimis keki ya dilanjut bayar apapun cintam mana nih ku ya lo panceng mungkin ini gerakas-gerakas banget ya yang moga-moga singikhlas yang barokalohumah kenapa mikir detik lalanya uyeh wihah darahnya uyeh wong kembulung bener wong kemugasin semori ya waras ajar nantang ahli bahasa seluruh halen nabi Muhammad pengelana gampang stres karena ternyata pengelana tidak se-expressif pemadun pengelana ngana masalah dimperdewek kurang-kurang duit kurang mungkin cerita kerasi wadun ya orang mungkin kurang duit cerita kerasi wadun bingung isi nih cerita keras tanggane mela dikawusi cerita keras bojone malah diseneni akhirnya dimperdewek beda kerasi wadun namanya masalah mesti dikawes status nampai padu kerasi wadun kerasi status suami yang soleh adalah wabu bulu 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 wadun jeneng ya orang mela anna urusan kera mertua dikawes status maniat kerasi status wadangnya tepahit ya dikawes status angkat arisan kerasi status seragam kurang anjar ya kawes status wadun jangankan masalah singanyar pak kadang lagi padu tuh karena rumah harta jaman patang puluh lima ini si diungkit maning jendio dek wadun ikut jiwane wadun nantan dari seratus persen badan perempuan sepuluh persennya tulang sepuluh persennya daging dan delapan puluh persennya lagi adalah amarah yang meluap-luap jadi kalau istrinya lagi marah suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau sumatra anggeragi anang garap masalah jendio wadun ngocong-ngobetnya kenarko bocor apa-apa disampai-sampai kenarko jendio wadun nyong termasuk ikikwe mung alhamdulillah jadi tukang ceramah cerewet pun sagedih ungkapna nggone dalil ke ikwe bu ismandan turunan laura lanang ora wadun ora jadi anggar lagi heb datang bulan pun ngarep ceriwisa jengkelaka yang apa bisa mangan diredup sali laura lanang ora wadun ora tapi singerti wadun kan ngesuk bojol neng nyong diang istri pinter banget ya aja bodoh banget ya aja mandiri banget ya aja jorok lawuran banget ya aja sali nopo ibu pertama anak nomor dua istri nomor tiga jadi wadun ngeku ya mandiri banget aja jorok lawur banget ya aja datau sing yang sedang-sedang baik di bocor yang ganteng orang masalah sing pinter sing penting pinter ngoleh duit dipinteri dewek bu pengelana konon sewucilik iren kerdil bungker tenor apa-apa sing penting pinter ngoleh duit dina dina mancing ramah salah sing penting pinter aweh kebokan duit 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 pengelana ngartong kronan ampos kamling anti jam telusyuk pura masalah sing penting aweh duit ibu nomor satu anak nomor dua istri nomor tiga wisurah papa marah masalah jadi dengan sing penting sang lagi ngoleh berkaya karong wong laneng wong laneng sing paham hakama mati sakit pemuliakan istrinya sakit-sakit sarang-sarang jasa dikumpul dan ternyata ahlaknya pun tujale sami nginjat sarang-sarang dikumpul siapakan dan suarga min allahumma amin jam pintang jam pintang bu jam pintang bu jam pintang jam pintang jam sangat ngapur aneh banget ya kipak matanya nyugrat picek ya pakek takunya bener-bener hujan hehehehe uliman ngasur ngintain ini jauh banget uliman bu mungga setengah sepuluh jam sangat jam sangat sekurang 5 menit ya kawain dalam-dalam rong jaman ini begini saya umpun persetujuan wawakulu kali panitia kadar sering ngikin kone ngaji nangkene lo tetap mereka hidup gini yuk kasih karena kenapa kau kasih prinsip itu lho ngeten Alhamdulillah klo mbeten kada pikiran males mangkat ngaji ngeten ngeten gak ada yang saya beda-bedakan bu ngaji Atom bu ngaji Perak, klo sesuai dengan jadwal dan agenda karena wawakulu matur panitian kepingin sangat musyollah nimriki Alhamdulillah sholat jamaah yang semangat ngaji nengki luar biasa tepuk tangan dong buat musyollah kita karena memang saking panitia ngerasa dalam darah yang soal Alhamdulillah panitia nengki saking kuyup rukuni dan punya kesadaran kage memakmurkan musyollah mula tinggini surat atobah pun dijelasakan imnama yakmuru mas hajid Allah orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang iman kaligus, iman karatina akhir lakoni sholat, menunaikan zakat yang paling penting walam yahsya ilallah orang-orang pedi orang-orang pedi pedi ini nameng berada di matang kesti ini pun sejam setengah alias karateng jam ini kagian ini pun ngos karena kulu dukikasik mesti ini panitia kepingin ngobrol kepingin foto-foto ini jangan akirnya nyambut gawih temenan lor jadi nyambut gawih temenan mau orang-orang mesti ngendekan kula jeng potong betul nonton pak lura kula si nawani malah paling seneng kula niku nonton panitia kralauin jaluk potong kula si nawakakan mau nge foto kenapa kula pun nawakakan kula pun nulis asmone pak lura asmone kiai kiai sintan gemawan acaranya singkakuan hajat sintan pun kula tulis mulanya kena ponton kesempatan lebel silahkan potong nge kenang-kenangan kula jaring pun datu sejaman nge kenang-kenangan nge nge waktu setengah jam nge ku adalah kage khusus kula seragung silah terrohin kali panitia mene kula dukikasik kan uduh mangas uduh nyong pak kata negasik uduh arep pernah-pernah penjalukan tapi karena memang kage silah terrohin alhamdulillah sesuai dengan agenda senajan nge molor setengah jam karena kula panci biasanya ceramai dua jam ceramai dua jam mingga jam sembilan kula turun jam sebelas jatah kula nge ngajirong jam rata-rata tapi kalau panitia nge nge kena nge ku adalah nge pas kula ngolong direk panitia kula senegi gadah pakem pagi jam sedosong mingga jam dua belas turun sonten naik jam dua jam empat turun ngajin dalu jam soho naik jam sebelas turun tapi kula nge lalu nge dunggakan setengah sepuluh jam sebelas turun dunggakan jam sepuluh jam sebelas turun dunggakan setengah sepuluh jam sepuluh jam sepuluh lho nge buten gadah pakem kula nge 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 seupat dholim kali awake kula kiambek kula mingga sombong ceramai rung jaman kabih nanti rung jam setengah pernah kula ceramai saking seneng ibu bak esinong tenaga nekuat rung jam setengah janurak keraseng ngeci rung jam setengah keberapa keraseng pada merem kabe saking asik ibu bak ceramai rung jam setengah minggu jam sampe mbeten klaus tapi ternyata dinten dinten ceramah lho ngeku mbeten penamriang mriang ngeku lho ngeku wajar nameng humet pilet minum bodrek mantun pun mbeten nate lho ngeku terumah sakit sampe detik hari ini alhamdulillah belum pernah klo di infus jendera yang pernah sampe sampe wengi dikulet darah venane niu jangan nanti ditusuk nganggi suntikan orang ketemu-temu darah venane nangendi alhamdulillah asing akhiri gara-gara sombongi kulo pakora penamriang selama rung jaman kabih ngantir rung jam setengah klo wengi di uji sakit mandanemen sampe mingisan kulo keluar darah saking hidung buatan mandek-mandek klo cek tengg laborat tak radiologi dua rumah sakit klo duke ni ternyata mbareng hasilnya keluar ternyata sampe jawabannya pak dokter klo tak ngedok ngeki ben darah mandek obatnya nopo pak dokter kursumur turuk ikut dok buirkan nge-nge turuk ikut dok jarang sangat ngunik turuk mula dok yang anek konamu tilam keimau alhamdulillah ngeki sakit mingga gasik setengah so ngeki pun jam 11 malah ngeki ngempur krimis barangan jane ngeku krimis ya lah rempah aweng ngerti keren nyong jenungan terus ngurah pokok nikilah kami keluarga mas basar masyarakat samangan sepina mali matur bandung sangat klo sona jamung pengajiannya toks yang ramai diye langgar ini kero salat jamaah betul pengajiannya berajaban ulang tahun sholat mula sholat jika beri medrit aneh langgar kan sholat jamaah ini pun namanya sukses pengajian halo garis besar suksesnya pengajian bukan dari banyaknya yang habir suksesnya pengajian bukan dari lucu dan meriah kaya ini cerama tapi suksesnya pengajian terlihat setelah pengajian usai adakah iman kita tambah kuat mampokah takwa kita tambah ketol kali gusti Allah untuk sholat jamaah ini langkung sergap mampung dan ketika malang supu biasanya supuan gara-gara ngaji malah dari kerainan itu perlu dipertanyakan gue ngaji menungkap muka kasih min subura kerainan pak jeneng pintar barang cuma orang ngasih ngakon alhamdulillah pak binsa pak dan ramin yang mewakili prokom bincang kemudian pak lura matur manusia telah mendukung kami warga sawangan alhamdulillah saking ahli wakif kemudian para donatur sampun dere mengayu bagi hajat masyarakat sawangan mudah-mudahan kita ditetap iman ditetap islam ditab bayi ikhsane paringi sehat panjang yuswa usah manfaat barokah warga masyarakat ahli ibadah buntun dijauhkan dari wabah musibah dijadikan masyarakat istiqomah dan masyarakat ahmad ahmad syarif syarif rahmat syams syud kagendelek mengimami doa penghasan tintan meniko malah barokah dan masyarakat menikah setelah malih panjinan usai doa penutup pagi kondur kanti kondur 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 wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh doa tipun imam rahmat syams syud semoga salu ala nabi muhammad lahum salu ala muhammad takub bala lahu minkum kondur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.